Pelopor untuk tradisi baru berpolitik dan misalnya selalu menjadi peladan dalam kebijakan dan kebajikan berpolitik. Tidak berpanyak lebar, kami persilahkan ketua umum pertanian dan bapak sudah lama. Silahkan. Selamat malam dan salam sejahteraan bagi kita semuanya, rekan-rekan PSM saya dan kami, Pak Malin. Sebenarnya, malam sudah cukup baru. Saya tahu ketahuan, kawan-kawan semua juga, kasih dan kondisi keadaan yang relatif cukup. Lalu, untuk satu visi dan tugas bersama, baik rekan-rekan wartawan maupun kami di Nasdaq ini, kita pikir. Tugas kita bersama untuk memberikan respon yang baik, berkenan dengan telah selesainya ditetapkan oleh Komisi Pembelian Umum untuk melakukan rekapitulasi pertungguan suatu. Baik untuk pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakati bersama dalam kehidupan politik ke negara, inilah hasil pemilihan yang harus kita terima. Benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi, bahkan gugatan ada sepelaksanaan pemilihan yang ke-13 dalam sejarah kehidupan politik kita. Tidak kurang dari kalangan aktifis, dari berbagai kelompok masyarakat sipil, hingga para guru besar, kampus-kampus ternama di seluruh tanah air. Turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut. Namun, apapun itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerima. Bahwa harus terus berlangsung evaluasi, koreksi, hingga diskursus yang tidak berjudahat. Dalam upaya memperbaiki sistem pemilu, serta berpraktik berdemokrasi, namun kehidupan politik harus terus berlangsung. Kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan. Suka atau tidak suka, sepakat atau juga tidak bersepakat. Sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan. Kenyataan politik hari ini adalah bahagia dialektika yang harus terus kita jalanin. Sebagai satu bangsa. Sebab demokrasi pada kenyataannya senantiasa menisahkan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan. Atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat, sebagai kaum pergerakan, sebagai bahagia dari masyarakat sipil untuk terus menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktek-praktek berdemokrasi kita. Demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warga ini. Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdaq menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2004-2004 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdaq menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam bilfres. Kedua, Partai Nasdaq mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024, beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdaq juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Kaka sebagai pemenang pilfres tahun 2028. Tiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdaq tetap berkomitmen untuk senang siasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki hidup demokrasi. dan politik kita. Nasdaq akan selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korrespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, centikiawan, guru besar, hingga media sebagai pilihan demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Keempat, Partai Nasdaq menyadari, bahwa partai politik hanyalah satu dan sekian pilihan demokrasi. Nasdaq menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat, akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat. oleh karena itu, selain perlu membangun sisti politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat. Kelima, Partai Nasdaq mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemidu. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai Tuhan yang mahasiswa, semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa ini untuk mampu memperbaiki dan terus-menerus meningkatkan diri di masa depan. Jakarta 20 Maret tahun 2024 Suriapal, Kutuamu. Terima kasih, Kutuamu. Sudah menyampaikan putih-putih pernyataan sikap Partai Nasdaq. Sekarang kami serahkan kepada teman-teman media kalau ada pertanyaan, silakan 5 pertanyaan ya. Jadi, 5 pertanyaan sesuai dengan sikap Nasdaq. Pertama, sebutkan dari media mana? Ya, selamat malam, Pak Surya Palor. Saya Dita dari JPNN. Ijin Pak bertanya untuk Partai Nasdaq sendiri ketika Pak Prabowo terpilih dan mengajak Nasdaq untuk bergabung di koalisi, bagaimana sikap Nasdaq nantinya? Apakah akan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo? Dengan kedua, untuk selanjutnya langkah dari Dinas Amin sendiri akan mengajukan hak buatan KMK. Bagaimana Nasdaq apakah mendukung untuk Amin mengajukan KMK? Dan yang ketiga, soal hak angket. Apakah Nasdaq akan turut mendukung hak angket, Pak, di DPR? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sama pertanyaannya, cukup diwakili ya. Silakan, yang kedua. Terima kasih, Pak Surya, Kakak Willy, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan Tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya, Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gogatan ke... Karena besok pukul 8 pagi Tim Hukum Nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem, dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, disini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Lagi Pak. Ah, silahkan. Isipan Sidi dari Kompas TV masih terkait juga dengan MK. Kalau yang pilpreskan Timnas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk dipilih kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa apakah akan menajukan atau tidak. Sama juga berugas yang lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau bukan komunikasi yang 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan tahap satu visi ini. di situ di pemerintah selanjutnya. Partai Mas dan juga ini termasuk kan? Terima kasih. Cukup ya. Silahkan ketemu. Pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? jika diajak bergabung apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Betul. Bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas yang tidak bergabung yang telah bergabung. Yang terima kasih. Yang terima kasih. Yang terima kasih. prioritasnya segera berjalan harapan dari Nasdaq tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahan itu harapan yang jelas dari sistem ini itulah sikap Nasdaq jadi ini untuk menjalankan pertama kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari tim Nasani untuk daerah saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi penghormatan kita untuk upaya menjadi keadilan upaya untuk mengevaluasi memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan saya pikir itu tetap harus berjalan sebagai manusia seterusnya hak I get ini yang paling menarik saya berbicara dengan sosial-sosial semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas fans ada keturus terangan dengan spontanitas saya pikir saya harus katakan dengan energi partai Nasdaq yang relatif masih amat terbatas kalaupun Nasdaq mendorong hak-hak itu semata-mata kena penghormatan kepada hak konstitusional yang diberikan oleh seluruh anggota dewan pertanyaannya masih memikirkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdaq atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam modisi pada saat ini ini perlu kita pikirkan bersama kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengeretankan pangkat ajas musawarat dan bufarat tapi suara terbanyak ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak kita harus pikir dulu kita sudah banyak suara saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan ekonisme sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal sudah berapa kali dipergunakan dipakai begitu juga terhadap pemilu tapi khusus pemilu tahun 2028 ini sedangkan-dangkan ada hal yang extraordinary luar biasa nah kenal hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini Nasdem juga mengikutinya dengan cermat ada apa kalau tidak ada mengadar kepatah kenapa tempat tua bersarang bunda ini jadi ini kepatah ini ini ada apa kok luar biasa tapi konsep Nasdem itu adalah kepentingan nasional berulang kali saya katakan dimana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri apalagi HAK jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin menurutkan HAK tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respek bagaimana sikap Nasdem kami akan evaluasi kami lihat dulu satu persatu partai yang lebih besar dalam posisinya di dalam perwakilan rakyat hari ini bukan Hasdem sebagai partai berusaha bahkan rekan-rekan dari pendivi yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggelirkan HAK kita lihat sejauh mana progresnya berjalan jadi partai dengan jumlah proler suara yang tidak nomor satu dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapat bersuara dan kursi dari jawabat yang definisi menerima definisi menerima hasil pemilu sebelum saya menjawab langsung saya ingin tanyakan kepada saudara adakah pilihan lain kecuali tidak menerima ada apa itu menolak apalagi tidak bersikap tidak menerima tidak menolak dia abstain nah Nasdaq menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional dia menerima hasil pemilu dan yang disatakan berbagai kekurangan berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki kita harus perbaiki itulah sikap Nasdaq DKI 1 ada Anies ada Sahroni mau Anies atau mau Sahroni kalau malam ini Sahroni kalau itu kalau Tewi Jakarta memang sudah diberi yang terakhir Pak Suri komunikasi dengan partai-partai lain dan tadi dibilang dengan termasuk kosong dua dan kosong tiga Nasdaq akan memainkan seperti apa ini pertanyaan terakhir mas hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama terjalin baik itu harus tetap terjaga harus tetap terjaga Nasdaq tetap rupanya sepenuh agar agar komunikasi politik ini cair untuk melihat dan memiliki suatu tekat dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan hidupan kebangsaan kita untuk mengurangi hal-hal yang mereka pembuangan energi yang berjumlah diantara kita ketika kita bermikai terima kasih terima kasih sekali selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali terima kasih ya terima kasih semuanya terima kasih